PLT Bupati Probolinggo Ahmad Tibul Prihan Joko melantik 249 kepala desa se-Kabupaten Probolinggo di Gedung Islamik Sentar. Diharapkan kandis terpilih ini amanah dan menjadi motor penggerak ekonomi di tiap desa agar kembali bangkit imbas dari pandemi COVID-19. Pemilihan kepala desa di Kabupaten Probolinggo memasuki babak akhir. Hari ini 249 kepala desa perai suara terbanyak dilantik di Gedung Islamik Sentar Kejumatan Keraksaan Kabupaten Probolinggo. Pelantikan yang berlangsung dengan protokol kesehatan ketat ini dipimpin Ahmad Tibul Prihan Joko selaku PLT Bupati Probolinggo dan disaksikan Forkopimda setempat. Pasca dilantik, kepala desa dituntut segera menyusun program kerja. Salah satunya memulihkan ekonomi desa yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Selain itu, kepala desa menyusun program pengentasan kemiskinan karena saat ini Kabupaten Probolinggo berada pada peringkat empat besar terbawah si Jawa Timur. Ahmad Timbul Prihan Joko, PLT Bupati Probolinggo mengatakan selain kerja keras dalam mengabdi kebansyarakat, koordinasi dengan pemerintah daerah setempat sangatlah penting agar bisa mengisi satu sama lain. Ya, saya pikir kepala desa sudah harus bisa menentukan dan memetakannya apa-apa yang ada di desa tersebut termasuk kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat yang harus bisa dipetakan oleh kepala desa terbilih. Nah, kita bersama-sama tidak mungkin hanya seorang bupati untuk seluruh kumpulan yang ada di daerah ini, kepala desa untuk bersama-sama berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal-hal yang belum sejahtera ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Usai pelantikan, Forkopimda berpesan agar kepala desa yang baru dilantik tidak menggelar konvoy atau arak-arakan. Jika kedapatan melakukan konvoy di jalan raya, maka kepolisian akan menindak tegas. Sudah saatnya, kepala desa melakukan terobosan inovatif agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.